Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S.T. Purwasi Wulendari akan menyampaikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Peran Female Peacekeeper Minuska pada Konflik Sipil di Republik Afrika Tengah. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah Afrika Tengah merupakan negara gabungan dari Chad Gabon dan Kongo sebelum merdeka. Pada tahun 1960, Afrika Tengah merdeka dari Perancis. Masa kemerdekaannya berbagai gejolak internal terjadi dan ketidakstabilan sehingga terbentuklah beberapa kelompok pemerintah aktif di negara tersebut. Koalisi dari kelompok pemerintah aktif tersebut bersatu sehingga terbentuklah yang namanya kelompok seleka. Kelompok seleka ini didiluminasi oleh umat muslim yang menentang pemerintahan Bozize. Kelompok seleka ini melakukan berbagai pelanggaran HAM sehingga banyak korban yang berjatuhan dan mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Untuk menanggapi dari perbuatan dilakukan oleh kelompok seleka terbentuklah kelompok anti-balaka. Kelompok ini terbentuk untuk merespon dan menghentikan perbuatan dari kelompok seleka. Sehingga pada Desember 2013 dan Januari 2014 sebanyak 2,5 juta korban berjatuhan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik yang terjadi antara dua kelompok tersebut. Ada pun beberapa negara yang merespon untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Afrika Tengah. Yang pertama adalah Perancis. Perancis membentuk operasi pelajutan senjata yang dikenal dengan operasi sangaris. Kemudian CAT memiliki hubungan yang baik dengan Afrika Tengah memutuskan untuk mengirimkan bantuan pasukan kepada ke Afrika Tengah. Tidak hanya negara yang membantu dalam menyelesaikan konflik di Afrika Tengah menainkan juga organisasi regional dan juga organisasi regional. Uni Afrika membentuk misi stabilitas yang bernama MISCA yang didukung oleh PBB untuk menjalankan misi di Afrika Tengah. MISCA hanya bertahan selama satu tahun karena mengalami berbagai masalah internal dan juga kekurangan pasukan dan juga pendanaan. Maka dari itu PBB mengambil alih sepenuhnya dalam upaya penyelesaian konflik melalui misi pemilihan perdamaian yang bernama MINUSCA. Mandat utama dari MINUSCA adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap orga sipil. Namun saat menjalankan operasinya MINUSCA malah melakukan perbuatan yang melanggar mandatnya yaitu pelanggaran sexual exploitation and abuse. Setelah dikonfirmasi di tahun 2014 MINUSCA melakukan sebanyak 70 kasus dan 2015 sebanyak 90 kasus. Salah satu langkah evaluasi yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah pasukan perempuan di dalam misi pemilihan perdamaian MINUSCA. DKPBB menegaskan bahwasannya penting sekali partisipasi dari perempuan dalam proses perdamaian dan juga rekonsiliasi kasus kekerasan. Karena perempuan memiliki sifat damai dan rasa simpati yang tinggi akan mempengaruhi dari keberhasilan misi tersebut. Partisipasi dari pasukan perempuan ini telah menimbulkan pandangan bahwa peran gender juga memiliki anjilan besar dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dari latar bakan tersebut timbulah sebuah permasalahan bahwasannya MINUSCA hadir di Afrika Tengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Afrika Tengah. Namun kehadiran MINUSCA ini malah memperumit keadaan dengan MINUSCA melakukan pelanggaran sexual exploitation and abuse kepada warga sipil. Sehingga penambahan pasukan perempuan dinilai sangat penting sebagai bentuk dari evaluasi kegagalan misi dan juga implementasi dari resolusi 1325. Pertanyaan penelitian berikut adalah bagaimana peran dari female peacekeeper MINUSCA pada konflik sipil yang terjadi di Afrika Tengah dan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran dari female peacekeeper MINUSCA pada konflik sipil yang terjadi di Afrika Tengah. Ada pun manfaat penelitiannya yang pertama akademis sebagai referensi bagi mahasiswa hubungan internasional dalam melihat bagaimana peran female peacekeeper menghadapi konflik sipil yang terjadi di Afrika Tengah. Dan manfaat praktisnya adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika politik sebuah negara untuk mengirimkan lagi jumlah pasukan perempuan lebih banyak dalam misi pemeliharaan perdamaian. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi terhadap pengambilan kebijakan dalam merumus kebijakan yang didasarkan pada persepsi salah satunya. Ada pun penelitian menggunakan enam studi pustaka dalam menjawab penelitian ini. Yang pertama, The Extraordinary Relationship Between Peacekeeping and Peace yang ditulis oleh Barbara F. Walter et al. Terus, The Failure of Minuska as Peacekeeping Force in the Central African Republic, Inchar yang ditulis oleh Hardy Alunazah dan Virginia Sherin kemudian Woman in the Blue Helmets yang ditulis oleh Hamnah Salim Akhtar kemudian ada All Women Really Making a Unique Contribution in Peacekeeping yang ditulis oleh Lindy Hennepan kemudian ada Explaining Sexual Exploration and Abuse in Peacekeeping Missions The Role of Female Peacekeepers and Gender Equality in the Contributing Countries yang ditulis oleh Sabrina Karim and Kylie Bursley dan yang terakhir adalah Basic Concept and Theories in International Peacekeeping and Analytic Review yang ditulis oleh Isiaka Alani Batmos and Bert Jenskian Penulis menggunakan kerangka konsep resolusi konflik perspektif feminis untuk menjawab penelitian ini di dalam tulisan yang ditulis oleh Simona Soroni yang berjudul Konflik Resolution Feminist Perspektif mengatakan bahwa perspektif feminis tentang resolusi konflik memiliki tujuan pada intervensi politik dari seruan para feminis liberal untuk secara menyeluruh agar dapat terlihat dalam bidang studi dan juga praktiknya pada literatur ini juga terfokus membahas keterkaitan antara keterkaitan dengan resolusi konflik keterkaitan ini juga dapat dijelaskan melalui konflik internasional dan juga konflik etnis dalam literatur ini ada terdapat beberapa pembahasan tentang teori dan praktik resolusi konflik yang di lapangan yang berkaitan dengan yang pertama kekerasan kekuasaan, keamanan, dan juga perdamaian ada pun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi dengan batasan penelitian yaitu 2014-2022 unit analisisnya yaitu adalah female peacekeepers minus K dengan unit eksploriasinya yaitu konflik sipil di Republik Afrika Tengah tingkat analisisnya kelompok dengan teknik pengumpulan data yaitu library research dan juga data sekundar serta teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data penyajian dan juga kesimpulan sistematika penulisan di dalam penelitian ini yang pertama adalah bab 1 pendahuluan bab 2 dinamika konflik di Afrika Tengah bab 3 adalah upaya dalam penyelesaian konflik bab 4 yaitu peran female peacekeeper minus K pada konflik sipil di Afrika Tengah dan yang terakhir adalah penutup kemudian selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang dinamika konflik sipil di Afrika Tengah ada pun latar belakang dari konflik sipil di Afrika Tengah terjadi pada pasca merdekanya Afrika Tengah dari Perancis yaitu di tahun 1960 pada saat merdeka David Daco terpilih menjadi presiden Afrika Tengah dan menunjuk Bokasa sebagai pemimpin pasukan militer di Afrika Tengah pada tahun tersebut namun di tahun 1966 Bokasa melakukan kudeta dan mendeklarasikan dirinya sebagai presiden melalui kudeta Saint-Sylvestre pada saat Bokasa memimpin Afrika Tengah keadaan kian memburuk dan timbulnya banyak kontra di antara masyarakat sehingga pada tahun 1993 telah diresmikan pemilu utama di Afrika Tengah dan terpilihlah Eng. Felix Patase melalui pemilu tersebut Eng. Felix Patase menjabat sebagai pemimpin Afrika Tengah sebanyak dua periode namun pada saat Eng. Felix memimpin keadaan Afrika juga kian memburuk dan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Afrika Tengah di tahun 2003 François Bocise berhasil menggulingkan Eng. Felix Patase melalui kudeta kudeta ini adalah kudeta yang pertama kali berhasil untuk menggulingkan Eng. Felix Patase dari kepemimpinannya dan pada saat François Bocise terpilih menjadi presiden keadaan di Afrika Tengah juga tidak mengarah pada perubahan yang baik melainkan menjadi lebih buruk sehingga menimbulkan terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak aktif di Afrika Tengah dan di tahun 2012 koalisi kelompok pemberontak aktif tersebut bergabung yang dinamakan dengan kelompok seleka awal terbentuknya kelompok ini hanya berpisah 1000-2000 pasukan saja namun seiring berjalannya waktu seleka dengan cepat memperluas kekuasaannya dan berhasil menguasai bagi pada tahun 2013 Michel Zotodia selaku pemimpin seleka juga melakukan kudeta terhadap François Bocise sehingga Michel Zotodia menjadi presiden di Afrika Tengah dan pemerintahan Afrika Tengah dipimpin oleh kelompok seleka kehadiran kelompok seleka ini telah membuat ribuan warga Afrika tewas dan mengalami pelanggaran HAM sehingga warga sipil memutuskan untuk mengungsi ke daerah tetangga 10 bulan menjabat di Afrika Tengah keadaan Afrika akan memburuk sehingga terbentuklah kelompok perlawanan yang bernama Antibalaka kelompok ini terbentuk di tahun 2013 dengan didominasi oleh umat muslim yang pro terhadap pemerintahan Bozize kebanyakan dari anggotanya berasal dari FACA yaitu polisi militer yang pro terhadap Bozize tadi di tahun 2013 mereka telah berhasil menguasai beberapa daerah yang ada di Afrika Tengah dan TK Antibalaka tidak hanya menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh seleka melainkan juga ingin menghapuskan seluruh etnis muslim yang ada di Afrika Tengah itu tadi nah awal punca konflik terjadi di tahun 2013 yaitu di Desember 2013 dan Januari 2014 yang mengakibatkan 2,5 juta manusia di Afrika Tengah membutuhkan bantuan dan juga 99% populasi muslim di Bangi melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka dampak dari konflik tersebut adalah masyarakat bergantung pada kelompok pemerontak kemudian krisis kemanusiaan terjadi dan tidak hanya itu pemerintah Afrika Tengah juga mendapatkan tekanan dari negara-negara tetangga dan juga Afrika Tengah dan juga konflik mengakibatkan pihak ketiga melakukan intervensi di Afrika Tengah pada bab berikutnya penulis akan menjabarkan tentang upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Afrika Tengah yang pertama adalah yang dilakukan oleh negara ada 2 negara yang terlibat aktif dalam memberikan bantuan penyelesaian konflik di Afrika Tengah yaitu Perancis dan Chad Perancis melakukan operasi sanggaris pada awal operasi ini dijalankan hanya memiliki keterbatasan pasukan pada saat itu dan juga Perancis memiliki keterbatasan dana untuk menjalankan operasinya sehingga dari hambatan ini mengakibatkan operasi sanggaris ini tidak membuahkan hasil yang positif terhadap perdamaian di Afrika Tengah kemudian Chad mengirimkan 20 kendaraan dan juga pasukan bersenjata lengkap untuk menghidupkan konflik yang terjadi di Afrika Tengah selain itu Chad juga bersedia menjadi mediator antara pemerintah dan juga pasukan kelompok yang sedang bertikai di Afrika Tengah namun Chad mengalami beberapa hambatan yaitu hasutan dari para pemimpin Chad terhadap stabilitas di Chad itu sendiri terus juga Chad membangun hubungan dengan kelompok seleka secara diam-diam pada hasilnya kedua negara ini belum menghasilkan perdamaian yang ada di Afrika Tengah kemudian adalah keterlibatan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik Uni Afrika membentuk misi stabilitas yang bernama dengan MISCA atas permintaan dari Economic Economy of Central State yaitu ECAS pada awal terbentuknya MISCA ini pada tanggal 5 Desember 2013 melalui resolusi 2127 yang sebagian besar anggotanya adalah anggota dari ECAS itu sendiri pada awal ECAS menjalankan misinya ECAS telah memberikan perubahan yang baik terhadap keamanan dan juga stabilitas di sekitar Bangi Ibu Kata dan juga MISCA telah menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi di Bangi pada tahun 2014 MISCA juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitranya untuk membawa perdamaian ke Afrika Tengah melalui mediasi dan berpartisipasi aktif dalam forum Brazzaville di Afrika Tengah namun dari berbagai operasi yang dilaksanakan oleh MISCA tadi MISCA juga menghadapi berbagai tantangan yang pertama struktur komando yang tidak efektif persepsi buruk karena MISCA hanya terfokus pada daerah Ibu Kota saja dan juga banyaknya persaingan di antara negara-negara yang mengirimkan bantuan juga untuk penjelasan konflik di Afrika Tengah maka dari itu MISCA tidak berlangsung lama di Afrika Tengah dan kemudian PBB mengambil alis seutuhnya untuk penyelesaian konflik di Afrika Tengah melalui resolusi 249 ini disahkan pada 10 April 2014 MINUSCA terbentuk dan menggantikan MISCA di Afrika Tengah padahal terbentuknya MISCA terdiri dari 10 personel militer dengan mandat melindungi warga sipil peduli kepenusiaan PBB serta memastikan keamanan personel PBB dalam menjalankan tugasnya ada pun beberapa bentuk strategi ataupun exchange step yang dilakukan oleh MINUSCA di Afrika Tengah adalah mengusirkan penduduk melakukan patroli aktif kemudian membentuk penasehat gender dan juga perlindungan anak-anak di Afrika Tengah dan dari upaya tersebut telah membuahkan hasil bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak telah disampaikan di dalam forum BANI pada November 2014 dan telah ditandatangani oleh 10 kelompok bersenjata terkait pembebasan terhadap semua anak-anak yang telah direkut oleh kelompok pemerintah tersebut sebanyak 11.429 anak-anak dan dari 30%-nya itu adalah perempuan telah dibebaskan oleh kelompok bersenjata dan tidak hanya itu MINUSCA juga telah berhasil meratifikasi protokol opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata kemudian MINUSCA melakukan kerjasama dengan beberapa mitra seperti EUMAM untuk merancang keamanan di Afrika Tengah yang berkaitan dengan keamanan terus juga MINUSCA bekerjasama dengan UNDP and Swiss Foundation untuk pembentukan faca dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Afrika Tengah kemudian MINUSCA membentuk tim bantuan yang bernama Integrated Electoral Assistant Team yang berkaitan untuk mensukseskan pemilu di tahun 2015 nah dari upaya tersebut telah berhasil MINUSCA telah berhasil membentuk struktur pemilihan umum yang terus terstruktur merehabilitasi markas utama faca dan juga memperbaiki rumah sakit militer utama dan juga memenciptakan ruang politik di Afrika Tengah dan membantu proses genjatan senjata namun pada saat menjalankan operasinya MINUSCA dihadapkan dengan berbagai challenge yang pertama adalah kesepakatan damai yang ditandatangani pada 15 Mei 2015 tidak berjalan dengan semestinya Afrika Tengah juga tidak memiliki pasukan keamanan yang mumpuni untuk melindungi wilayah yang telah diamankan oleh MINUSCA koordinasi antara kelompok militer Uni Afrika dan juga MINUSCA tidak berjalan dengan baik terus juga MINUSCA tidak diberikan otoritas untuk menggunakan kekerasan terhadap menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terus juga perbedaan mandat antara aktor yang mengirimkan bantuan dalam upaya penyelesaian konflik juga berbeda-beda dan yang terakhir adalah pasukan MINUSCA melakukan pelanggaran seksual exploitation and abuse di Afrika Tengah dari berbagai challenge ini DKPBB memutuskan untuk melakukan beberapa langkah evaluasi dengan pertama melakukan kampanye zero tolerance terhadap seluruh pasukan PBB yang kedua membentuk SOP terkait dengan sexual exploitation and abuse dan yang terakhir adalah penambahan jumlah female peacekeeper di dalam misi pemeliharaan perdamaian MINUSCA untuk memulihkan kepercayaan dan juga menjamin keamanan para warga sipil yang terkena konflik nah di dalam keterlibatan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian MINUSCA ini sebagai bentuk dari implementasi resolusi 1325 terkait woman peace and security perempuan memiliki banyak peran yang penting di dalam penjagaan dan peneliharaan konflik negosiasi, pembangunan perdamaian pembelian perdamaian dan yang lainnya kemudian pasukan perempuan di dalam MINUSCA ini terbagi menjadi beberapa pasukan yaitu individual police, firm police unit expert ammunition and the troops dan yang terakhir adalah mandat bagian gender telah dicantumkan di dalam MINUSCA ini melalui resolusi 2552 untuk melibatkan pasukan perempuan terhadap seluruh komponen misi bab berikutnya yaitu bab empat penulis akan menjabarkan tentang peran female peacekeeper MINUSCA pada konflik sipil di Afrika Tengah dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya sexual exploitation and abuse yang dilakukan oleh pasukan perdamaian MINUSCA cukup dikatakan tinggi dan juga beragam hal ini menimbulkan peran dari pasukan perempuan itu dibagi menjadi peran sebagai agen dalam menghindari kekerasan dan menghentikan pelanggaran sexual exploitation and abuse adapun yang dilakukan oleh pasukan perempuan itu adalah pasukan perempuan mengaktifkan kembali peran gender dan memperluas kembali fokus dari peran gender tersebut pada tahun 2018 Kapten Marsia Braga terpilih menjadi penasihat pertama yang bertanggung jawab menerapkan perspektif gender dalam pempunan militer MINUSCA untuk di dalam misi dan juga di luar misi kemudian MINUSCA menjalankan pelatihan inisiatif bersama dengan UNICEF, UNFPA, dan IRC untuk upaya pencegahan, penguatan, dan respon terhadap pelanggaran sexual exploitation and abuse dan juga kekerasan berbasis gender selanjutnya juga MINUSCA menyediakan layanan cepat tanggap yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan keluhan tentang perbuatan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian kemudian peran kedua yaitu peran pasukan perempuan sebagai agen dalam proses perdamaian MINUSCA secara khusus mengakvokasi perempuan di Afrika Tengah untuk memainkan peran yang lebih besar di dalam politik nasional dan juga MINUSCA mendukung Esther dan tiga perempuan lainnya sebagai orang pertama yang terlibat aktif di dalam proses perdamaian di Afrika Tengah hal ini dapat dijadikan sebagai pembuka jalan bagi perempuan lainnya untuk berpartisipasi aktif di dalam proses perdamaian yang ada di Afrika Tengah ke depannya kemudian Espo sebagai salah satu volunteer di MINUSCA memfasilitasi dialog antara masyarakat dan juga kelompok persenjata dan juga Kapten Braga penasihat gender di MINUSCA melakukan pertemuan rutin dengan para pemimpin komunitas setempat untuk memastikan para perempuan ini memberikan suara mereka dan juga memiliki kekuasaan di dalam sistem politik yang ada di Afrika Tengah yang terakhir adalah bagaimana pasukan perempuan berperan sebagai agen dalam perdamaian dan juga transisi pacar konflik salah satunya yaitu adalah Adrine sebagai ketua tim di MINUSCA menugaskan kepada anggotanya untuk meningkatkan kesadaran tentang kampanye perekrutan pemerintah pada para tahanan yang kepada para tahanan di Afrika Tengah kemudian MINUSCA memperkerjakan tujuh perempuan dari total 44 pengobedi bus di PBB hal ini bentuk dari promosi dari kesetaran gender yang dilakukan oleh MINUSCA kemudian MINUSCA membentuk The Female Engagement Team yang berasal dari kontingen Zambia FIT ini dikerahkan untuk lebih menjalin hubungan intens dengan masyarakat sebagai bentuk jembatan sebagai bentuk untuk menjebatani kesenjangan terjadi pada warga SIP dalam bentuk pemulihan perdamaian FIT ini melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti menjalankan klinik dan juga monitoring pertumbuhan anak-anak selain itu juga dia mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang benar agar perempuan ini bisa berkontribusi terhadap perekonomian di Afrika Tengah dan juga yang terakhir pasukan perempuan melakukan patroli rutin terhadap masyarakat di sekitar di daerah yang rawan konflik dan juga menjamin keamanan masyarakat tersebut dari berbagai penjabaran peran pasukan perempuan tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya pasukan perempuan telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai perdamaian di Afrika Tengah seperti melakukan pelatihan yang berkaitan dengan seksualization and abuse, patroli rutin menyelenggarakan rawan mediasi dan upaya mendukung perdamaian berkanjutan di Afrika Tengah dalam hal ini telah memberikan dampak yang positif dan juga perubahan yang bagus terhadap Afrika Tengah itu tadi masyarakat menjadi lebih terjamin keamanan dan juga memperbaiki citra dari misi pemilihan perdamaian minus K di Afrika Tengah maka dari itu penting sekali partisipasi dari pasukan perempuan untuk dilibatkan di dalam seluruh komponen misi dan juga tidak hanya terfokus pada konflik saja melainkan peran perempuan juga penting pada saat pasca konflik itu tadi saran dari penelitian ini adalah penulis menyelenggalkan agar penelitian berikutnya dapat dilakukan menggunakan konsep atau perspektif yang berbeda untuk melihat bagaimana peran pasukan perempuan dalam misi pemilihan perdamaian PBB dan sekian dari hasil penyampaian penelitian yang dilakukan oleh saya terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb